Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Garasiku. Hari ini kita sedang melakukan perjalanan menuju ke camping ground Venus Ecopark. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan jalur yang dapat kita gunakan untuk naik ke spot yang paling atas, yaitu spot hike land. Jalurnya lumayan menantang ya rekan-rekan, tanjakannya lumayan ekstrim jika kita memilih spot camping hike land. Nah, untuk video kali ini saya menggunakan video dengan format 360 derajat, jadi rekan-rekan bisa menyesuaikan posisi pandangan dari monitornya. Rekan-rekan bisa drag dari monitornya atau digeser-geser ataupun diputar dari handphone rekan-rekan sekalian untuk menentukan posisi pandangan dari kameranya. Baik rekan-rekan, kita akan mulai perjalanan ini dari spot camping peloton yang ada di bagian bawah. Nah, ini dekat dengan pengelola spot camping Venus Ecopark. Lokasi dari spot camping peloton ini juga bagus sebenarnya rekan-rekan ya, lebih rindang, banyak pohon-pohonnya jadi lebih nyaman. Tapi kita akan pilih yang di bagian atas karena untuk spot camping hike land ini, yang bagian atas itu pemandangannya akan lebih bagus, pemandangan lepas ke alam luas. Kita mulai perjalanan kali ini rekan-rekan ya, kondisi jalanan ini adalah full berbatu dan di bagian bawah ini lumayan tidak begitu rata ya. Nah, di samping kiri ini ada satu spot camping lagi yang tidak terlalu luas tapi ini cukup untuk beberapa tenda. Spot camping ini ada juglunya kecil, kemudian ada gasebunya dan ada danau di bagian tengahnya. Kita lanjutkan ya rekan-rekan ya, perjalanan kita ke atas menuju ke spot camping hike land. Seperti rekan-rekan bisa lihat, pemandangan di sebelah kiri ini kebun teh, kemudian sebelah kanannya sudah pohon-pohon yang lumayan besar masuk ke kawasan hutan. Untuk jalurnya di sini berbatu dan batunya itu tidak rata ya, jadi kita tidak bisa mengendarai mobil ini dengan lumayan cepat. Jadi tetap dengan pelan-pelan saja untuk memilih lokasi dari jalurnya yang terbaik. Nah, ini sudah mulai nanjak pelan-pelan ya rekan-rekan ya. Untuk motor juga bisa akses ke atas, jadi kalau untuk motor ya mungkin kalau bebannya terlalu berat penumpangnya harus turun ya rekan-rekan ya. Saya lihat beberapa penumpang harus turun supaya motornya bisa nanjak sampai di atas. Oke, kemudian untuk di bagian sini itu ada spot camping satu lagi. Rekan-rekan mungkin yang bisa di daerah sini yang suka dengan kebun teh, rekan-rekan bisa pilih spot camping yang ada di sini. Di depan ini ada pertigaan, bisa belok ke kiri. Di sini ada satu spot camping yang menurut saya sih view-nya akan bagus. Karena di bagian depannya itu view-nya adalah lembah dan kalau malam kelihatan untuk city light, kemudian nanti terlihat juga untuk spot camping yang di bawah. Nah, di sini lokasinya rekan-rekan ya. Ini rekan-rekan yang mau spot camping di sini bisa belok ke kiri. Di sini ada lokasi yang beberapa bisa untuk mendirikan tenda. Cuma kekurangan di sini adalah jauh dari toilet. Jadi tidak ada fasilitas toilet di sini, kemudian tidak ada listrik juga. Jadi rekan-rekan harus menyiapkan cadangan listrik seperti power bank ataupun power station ataupun jenset jika mau camping di lokasi ini. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk naik ke atas ke spot camping high land. Nah, untuk jalan ke atas ini sudah mulai terjal ya untuk tanjakannya rekan-rekan ya. Kita harus ambil agak kencang sedikit, karena ini posisinya menikungnya lumayan tajam. Kemudian di bagian kiri itu ada sedikit yang longsor, jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini lumayan tinggi untuk tanjakannya. Nah, di sini ada satu spot camping lagi yang posisinya itu di bagian atas dari bukit. Nah, ini kalau rekan-rekan bisa lihat sekelilingnya, di sini posisinya adalah paling atas ya. Paling atas di posisi ini, jadi kita bisa lihat kanan-kiri itu lebih rendah, kecuali untuk bagian belakang itu akan lebih tinggi. Ini kalau malam city lake-nya akan terlihat bagus di sini rekan-rekan ya. Saya turun sebentar untuk lihat situasi. Dan sama juga ya kalau di sini itu tidak ada toilet, kemudian tidak ada fasilitas listrik juga. Ya, jadi kalau mau ke toilet juga jauh ya, sekitar 200-300 meter ya. Oke, kita akan lanjutkan ke spot camping high land. Ini yang berada di bagian paling atas dan ini lumayan favorit ya, karena pemandangannya di sana bagus. Nah, untuk posisi jalan ini menikung tajam dan nanjak ya rekan-rekan ya. Jadi di sini juga perlu lebih hati-hati. Dan untuk rekan-rekan yang mobilnya berpenggerak depan juga perlu untuk lebih tenaganya diperkuat ya untuk mobilnya dalam keadaan prima ya untuk naik ke jalur spot camping high land ini. Oke, ini kita masih menyusuri jalan berbatu dan di sini pemandangannya sudah bagus banget ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa geser-geser dari layarnya untuk melihat sekeliling dari jalur ini ya. Berada di bagian tengah-tengah dari perkebunan teh, di sebelah kanan ke perkebunan teh, di sebelah kiri juga sudah lembah perkebunan teh. Nah, ini kalau malam juga city light-nya benar-benar kelihatan. Nah, untuk spot camping yang paling atas ini sama ya rekan-rekan ya, tidak ada listrik. Jadi rekan-rekan harus mempersiapkan genset, power station, ataupun power bank untuk di lokasi paling atas di sini. Cuma di sini ada akses toilet ya, ada di bagian paling ujung sana. Nah, ini adalah pertigaan, rekan-rekan bisa pilih spot campingnya yang lurus atau ke kanan. Nah, untuk kanan ini lokasinya lumayan panjang ya, jadi bisa memuat banyak tenda. Kalau yang lurus, ini hanya beberapa tenda saja, mungkin hanya satu tenda dan satu mobil atau beberapa tenda saja tanpa kendaraan. Di bagian ujung ini adalah toiletnya. Oke rekan-rekan ya, seperti ini perjalanan kita menuju ke spot camping Pinus Ecopark. Spotnya adalah high lane di bagian atas yang pemandangannya menurut saya sih paling bagus.